Intro Dalam era digital seperti sekarang, muncul berbagai platform yang menawarkan peluang penghasilan melalui aplikasi. Salah satu aplikasi terbaru yang tengah mencuri perhatian adalah GSBA VIP APK. Namun, sebelum kita terjun ke dalam potensi penghasilan dari aplikasi ini, penting bagi kita untuk menggali informasi lebih dalam mengenai keamanan dan validitas aplikasi ini. Video ini akan mempertimbangkan secara kritis apakah GSBA VIP APK adalah pilihan aman atau hanya penipuan semata. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna diberi kesempatan untuk trading emas dengan harga 0 rupiah. Penghasilan harian sebesar 3.000 rupiah dengan masa berlaku 3 hari. Namun, sebelum terjun ke dalam investasi, penting. Selain itu, terdapat pilihan investasi seharga Rp150.000 dengan bonus harian Rp3.000 dan masa aktif 30 hari, yang totalnya akan memberikan penghasilan sebesar Rp90.000. Selain dari investasi, terdapat peluang untuk mengundang teman dengan bonus invitae hingga Rp450.000. Namun, penting untuk diingat bahwa teman tersebut mungkin perlu berinvestasi terlebih dahulu. Apabila saldo berhasil terkumpul minimal Rp30.000, Anda dapat melakukan penarikan. GSBA VIP APK menawarkan berbagai metode penarikan, termasuk rekening bank, USDT, atau E-Wallet. Melalui informasi yang kami temukan, saat ini belum ada bukti pembayaran yang sah baik ke dana maupun rekening bank dari GSBA VIP APK. Meskipun mungkin pada awal perilisan akan terbukti membayar untuk menarik minat pengguna, tetapi perlu diingat bahwa aplikasi semacam ini memiliki risiko skem atau penipuan. Aplikasi sejenis umumnya hanya bertahan selama beberapa bulan atau hari saja. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memeriksa legalitas aplikasi dan memahami risikonya sebelum terjun ke dalam investasi. Dalam pertimbangan keamanan, aplikasi ini tidak berbeda jauh dari platform penghasil uang lainnya. Meskipun tampak menjanjikan, risiko skem tetap ada. Oleh karena itu, lebih bijak untuk menggunakan aplikasi yang telah terbukti kredibel. Selain itu, penting untuk memahami bahwa GSBA VIP APK ilegal di Indonesia dan tidak memiliki registrasi di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dalam analisis mendalam ini, admin telah membahas secara kritis tentang GSBA VIP APK. Meskipun aplikasi ini menawarkan peluang penghasilan, terdapat beberapa pertimbangan penting yang perlu dipertimbangkan, termasuk bukti pembayaran yang belum terverifikasi dan keamanan aplikasi. Untuk memastikan keputusan yang bijak, penting untuk memahami risiko yang ada dan selalu memprioritaskan keamanan dan legalitas dalam setiap keputusan investasi.